Sejarah pelayanan GPIB Margo Mulyo tidak terlepas dari peran koster yang menjaga dan merawat gereja. Ikuti bincang-bincang kami dengan Ibu Suhar Miyati, istri dari almarhum Bapak Pujorah Harjo, koster pertama GPIB Margo Mulyo Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Selamat 4 April 2019. Dimakam kan 5 April 2019. Oh iya iya iya. Karena kan makamnya menjadi satu sama istri yang pertama. Hmm begitu. Ya saya itu kenal, belum begitu lama kenal beliau ya sosok beliau. Tapi saya dengar kiri kanan nih Pak Pujorah ini hebat. Maksudnya untuk ya artinya mengawali menjadi koster ya di GPIB ngejaman Margo Mulyo. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit tentang Pak Pujorah, walaupun sudah almarhum tapi mungkin Ibu bisa cerita tentang pekerjaan Pak Pujorah itu dulu gimana gitu loh monggong. Kalau menurut saya Pak, pekerjaan Pak itu memang orangnya itu rajin, mampu bersih. Bapak bersih di rumah saja dia itu bersih. Dan kalau dia itu, ya karena anaknya banyak demak. Orangnya itu demak, tumbuh demak. Tidak pernah jajan. Tidak pernah. Soalnya ya saya sendiri tahu. Hasilnya ya sekirian itu. Jadi saya juga pelari sendiri Pak. Saya itu enggak boleh sendiri. Itu tidak. Tidak lantas cuma jaga kakek. Yang ngomong apa, minta. Itu tidak saya. Jadi aparatnya memang beginilah Pak Pujorah. Ya kalau Pak Pujorah itu dulu, Berapa lama ya Bu di Ngerjaman? Di Ngerjaman itu ratanya ya itu matanya tahun 1969. Sampai pensiun tahun 1994. 1994, lama juga ya. Kalau Ibu sebagai yang mendampingi beliau nih, ada suka dukanya Bu? Ya gimana ya Pak. Bukanya, saya teruk keren ya Pak. Bapak Ibu waktu pensiun per tahun itu yang menerima 60 ribu. Atau bulan. Itu pensiun pertama. 4 tahun berikutnya. 4 tahun berikutnya. Ragus kalau enggak salah. Berapa banyak? Tuh ada rapilan tiga tiga lagi Bu. Lalu, lagi. 5 tahun lagi. Lalu, lagi. 5 tahun lagi. 600. Ragus. Itu Pak. Lalu, akhir. Lalu, akhir. Dia mau meninggal itu. Lalu gak dapat itu juga. Saya itu tidak pernah minta Pak. Sungguh. Itu kan ya Pak. Saya gak pernah minta uang sama suami juga. Saya cari sendiri. Iya. Sukanya apa Bu? Tadi rukanya ya kan. Sukanya apa? Sukanya itu ya dia menentu. Menentu. Ada pekerjaan, Pak. Jadinya tidak. Menangut itu. Waktu. Sudah pensiun. Itu toh. Saya bilang, Pak. Aku menangut. Menangut itu. Menangut itu. Tidak. 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 Lalu sini saya pagar, Pak. Dulu saya belum ada. Rumahnya hebat. Saya beri pagar sana. Karena. Saya beli ayam. Kecil-kecil itu. Pertama itu. Tiga puluh. Saya tidak salah. Lalu. Lalu. Terus. 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 Belum. Sampai. Saya. Menjual ayam-ayam itu. Karena dia itu kalau punya. Itu kalau dijual gak boleh, Pak. Jadi cuma buah. Bukan pangan. Gitu. Iya. Akhirnya sudah sampai. Sudah sampai. Sudah. Ya. Kecil-kecil itu. Kena. Kecil. Mati itu rumah. Iya. Betul. Lalu tinggal yang besar-besar. Pak. sehingga orang yang besar orang itu mati kabar lho mau ngakak usuhnya, ngakak koyong ini ya orang itu tidak pernah, lalu dijual tapi itu, ayam, selalu pagi terus beli, itu saya di belakang ini tapi enggak di, anu, cuma di kasih makan seadanya gitu itu juga lumayan telurnya bisa untuk memakan, anu, beri makan putihnya itu, waktu sudah memakak, enggak kuat badannya, saya bilang, Pak, saya rasanya ambil gabi, sampe yang, kok ini ngomong bayi, saya bilang gitu itu setelah pensiun ya? iya, setelah pensiun setelah pensiun ya, nah sebelum pensiun, ibu sering dampingi beliau ke ngejaman ya, lalu ke gereja, iya oh, sering ya, sering mendampingi suami ya iya, baik, baik, iya cuma ikut ke bagian di sana dulu saya kan belum jadi madwis iya saya jadi madwis itu bapak masih hidup dulu ya iya, iya iya, iya 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 iya, meninggal itu kan target itu, medis antar ke rumah targetnya di Ibu Nativa atau ada dokternya khusus dokter Septiani, yang sekarang itu dokter saya itu dia tuh bilang, wah ini bapak ini anggul bu badannya bagus, hebat apa, dulu sering naik sepeda ya iya bu, saya sering naik sepeda dulu kan sebelum punya motor, katanya kalau pelayanan bu, naik sepeda iya, nantar surat-surat kemana-mana itu lho, katanya gitu kalau yang pelayanan naik sepeda saya sudah nggak tahu sudah pakai motor lah, kita udah tanya ibu pernah mengalami naik sepeda sama-sama gitu tuh? yang ke zaman? belum ya tapi kalau naik sepeda sama-sama itu, kalau ikut itu lho pak sepeda gembira itu kan bapak semang ada gereja gembira ya yang tidak usah itu mainnya yang banyak, tak terharanya ya, jadi selama ini kalau boleh tahu ibu gereja selain di ngejaman di mana bu? apa memang ibu masih aktif di ngejaman gitu? iya rancanya kok samanya di mana? jauh ya bu ya, tidak ada yang aktif padahal putra-putrinya banyak ya? gak akan jauh pak jauh juga ya jauh iya itu sudah apa? ibu mata nggak jauh juga iya, berarti ibu pujo di sini dengan siapa? ibu sendiri saya dengan anaknya, adik saya oh dengan anaknya adik berarti ibu ada yang ada yang menemani di sini ya tapi ibu udah nggak bisa kegiatan lagi ya, berkegiatan gitu iya sudah nggak bisa berkegiatan ibu sekarang berapa usianya bu? tujuh lima tujuh lima wah ibu udah banyak sudah saya harus istirahat periksakan ke dokter itu ya katanya itu asap lokonya iya betul sangat berbahaya jadi paling tidak ya seperti itu ya tapi kalau misalnya ibu nyonsew ibu ke ngejaman ibu masih ingat ya? masih ingat masih ingat almarhum ya apa yang dirasakan ibu? kalau saya ke adik saya tuh ibu bilang ibu 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 saya tuh kalau anak lah yang kesini saksam saya mikir lah dari ringan untuk ibu ibu sangking baiknya ya kalau ibu pak saya gak tuh punya suami pertama kan hati saya dia lupa gitu tatu gitu loh pak disakiti Tapi kalau Aku jatuh sama saya itu Sayang Makanya saya tidak bisa meletakkan Saya stres Waduh saya Tapi Ibu sering berdoakan Untuk menghilangkan stres Artinya Paling tidak kan Ibu masih Ya Dengan Pak Bujo masih ingat Tidak bisa lupa Kalau yang dulu itu setelah Pak Bujo pengantinya siapa Bu? Koster Kosternya itu masih apa itu Bang? Oh Pak Nyoto Oh baik Nah kembali ke Apa namanya pekerjaan Koster Ibu dulu pernah bantu-bantu Bapak juga Bu? Di ngejaman Kalau saya ikut ke sana ya cuman Itu kebaktian itu Pak Oh begitu Kalau bantu-bantu gak boleh Pak Yang gak boleh siapa Bu? Pak Bujo Zaman yang pendeta siapa dulu Bu? Ibu masih ingat Tahun berapa itu pendetanya siapa? Pendetanya Pak Suhu Oh Pak Suhu Oh Pak Suhu Lalu Pak Ginting Oh Almarhum ya Ya Pak Ginting Pak Suhu yang sudah meninggal Iya Itu yang Ibu tahu ya Iya Pak pendetanya ya Oke Iya Iya Ibu Terima kasih Saya sudah bisa bertemu dengan Ibu Pujo Ya nanti kita dukung dalam doa Supaya Ibu Pujo tetap sehat Buat semangat Iya Jangan putus asa lagi Harus semangat ya Bu ya Gitu Kan Pak Pujo sudah bersama-sama dengan Tuhan Semoga Bapak juga diberikan Tuhan Amin Teruskan pelayanannya Amin 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 Kepala Semangat di sini Iya boleh Oh ini boleh ya Untuk di tempat PA boleh ya Boleh Oh baik-baik Nah di saya sampaikan Bu Iya Ya ke Banis Torong Pak Martin Suri saja ya Oh baik-baik Nah di saya sampaikan ya Bu ya Kepala-kara kemarin itu pas Masa orang meridih Kesini itu aman Kesini sekarang Dusuk pagi sini untuk PA Jadi Ibu punya kerinduan Untuk tempat ini dibuatkan PA ya baik, baik, nanti kita sampaikan ya Bu ini mantul sebut sangat saya mau tindak dulu, jangan dulu sehat-sehat ya Bu ya JG, JG, Gusti Berkahi Bu saksikan kelanjutan episode berikutnya masih mengenai koster di GPIB Margo Mulyo Yogyakarta selamat menikmati